Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku kembali lagi di channel paterna crow dan pada kesempatan kali ini kita masih berdiskusi seputaran bebek entok nah sekarang kita akan berdiskusi tentang fakta-fakta tentang bebek entok itu sendiri karena segala sesuatu itu pasti ada fakta-fakta dan opini-opininya dan sekarang kita akan berdiskusi mengenai fakta-fakta tentang bebek entok nah bebek entok ini merupakan salah satu jenis unggas dan unggas ini juga memiliki banyak sebutan atau banyak nama diantaranya bebek manila mentok itik serati itik surati dan disini di kampung saya atau di tempat saya namanya bengkiwe nah ini banyak sekali namanya ini merupakan salah satu unggas yang memiliki nama lain dan kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sebutan bebek manila atau itik manila selanjutnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu yalah maskapidak biasanya memelihara bebek entok itu untuk dimanfaatkan telurnya dan juga dagingnya akan tetapi kalau lebih condong disini yaitu dagingnya karena bebek entok ini memiliki tubuh yang agak besar dan memiliki daging yang lumayan banyak dibandingkan dengan unggas yang lainnya seperti itik dan ayam nah jadi bebek entok ini atau mentok ini bebek manila ini itik surati ini memiliki kelebihan ter sendiri ketika kita memelihara bebek ini jadi bebek entok ini dipelihara dengan beberapa teknik ada yang secara umbaran atau dilepas liarkan dan ada juga yang dikandangkan nah akan tetapi kalau kita dikandangkan atau kita memiliki kandang untuk memelihara bebek entok itu ventilasi udaranya itu bisa bagus dan bisa udaranya itu tetap kesana kemari dan dan airnya itu ada yang mengalir atau air yang bersih akan tetapi kalau lebih entok itu suka air yang mengalir nah itu juga bebek entok itu senang dengan air-airan akan tetapi kalau kandang tertutup seperti ini ya mungkin kita menggunakan ember atau bak untuk membuat kolam sederhana atau bikin kolam di dalamnya karena entok itu suka dengan air yang mengalir juga kalau dilihat dari ukurannya bebek entok ini memiliki ukuran yang agak besar dan kalau yang jantan itu kurang lebih panjangnya 86 cm sementara yang betina itu kurang lebih 64 cm dengan bobot yang jantan biasanya 3 kg kalau yang betina itu biasanya 1,3 kg akan tetapi ini yang standar akan tetapi kalau perawatannya bagus perawatannya maksimal maka akan melebihi standar yang tadi yaitu bisa mencapai 5 kg juga kalau dilihat dari kebiasaannya bebek entok ini berjalan santai tidak seperti itik yang jalannya cepat bebek entok ini unggas yang agak kalem ya tidak terlalu tergesa-gesa santai dan juga ekornya ke kiri dan ke kanan itu fungsinya untuk menyeimbangkan tubuhnya dan apabila kepalanya maju-mundur maju-mundur ke belakang gitu itu tandanya ada yang mengganggu sambil mengeluarkan desis yang itu tandanya ada sesuatu yang mengganggu tempatnya atau lingkungannya itu sendiri dan juga faktanya bebek entok ini ada yang terbang dan juga ada yang tidak terbang nah di kandang ini di kandang saya pribadi ini ada satu bebek entok yang biasa terbang akan tetapi terbangnya tidak jauh cuma sebatas kandang pagar dan kembali lagi di kandang seperti biasa jadi yang terbang itu tidak terlalu jauh lah begitu fakta selanjutnya tentang bebek entok ini dia tidak terlalu ribut atau tidak terlalu berisik dan hanya mengeluarkan desis kalau yang betina bebek entok yang betina itu lebih sepi lebih suaranya agak kecil akan tetapi kalau yang jantan itu suaranya agak keras sedikit melebihi yang betina akan tetapi masih dalam situasi tidak berisik gitu inilah fakta sedikit tentang bebek entok ini selanjutnya kalau indukan bebek entok itu sedang mengaram biasanya lebih galak dan lebih agresif dari biasanya nah inilah fakta sedikit tentang bebek entok itu sendiri dan masih banyak lagi fakta-fakta yang lain tentang bebek entok itu sendiri dan ini adalah sebagian dari fakta-fakta yang ada di bebek entok itu sendiri oke teman-teman terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati